Kelelawar hijau jilid 11. Seriaya berkata perempuan binal itu rentangkan sepasang pahanya sehingga nampaklah bagian rahasianya yang tertutup oleh hutan bakau yang sangat lebat itu. Akan tetapi Elo Oliang Jan tidak memberi reaksi apapun juga dia hanya berdiri melongo dengan metel, terbelalak besar seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat aneh. Perempuan binal tersebut mengetahui bahwa Elo Oliang Jan adalah seorang jejak katulan yang bodoh dan tidak mengerti urusan di antara muda-mudi, napsu birahinya segera berkobar menguasai seluruh kesadarannya ia segera berseru dengan lirih, Elo Oliang Jan aku rasa engkau pasti belum pernah mendekati kaum wanita bukan? Selama hidup aku tak akan mendekati wanita teriak Elo Oliang Jan dengan suara keras, barusan engkau dan jago arak dari lem he telah menyergap diriku, kalian masing-masing orang menghadiahkan satu pukulan membuat aku roboh karena mengira aku sudah mampus. Maka kalian lantas kabur terbirik-birit. Hektometer, tapi sayang aku Elo Oliang tua belum mampus aku cuma semaput saja memandang engkau adalah seorang perempuan biarlah kuampuni selembar jiwamu, ayo cepat pergi dari sini, aku tidak suka melihat wajahmu lagi. Sesudah napsu birahi menguasai seluruh pikiran dan perasaan janda kawin tujuh kali tentu saja perempuan itu tak mau melepas korbannya dengan begitu saja, dengan cepat ia memperlihatkan gerakan-gerakan erotis yang paling cabul dan paling mesum untuk merangsang. Bangkitnya birahi Elo Oliang Jan, dari gerakan yang konyol samk digerakan bersetubuh semuanya diperlihatkan dengan gerak-gerik yang merangsang, berulang kali ia melebarkan sepasang pahanya untuk memperlihatkan bagian rahasia kaum wanita, bahkan menggosok ciri-cirikan pula sepasang payudara dan hutan bakau di antara kedua belah pahanya di atas badan Elo Oliang Jan. Pemandangan semacam ini tentu saja membuat terperangah culiak berdua yang mengintip dari tempat persembunyian, dengan tersipu ciri-ciri mereka berpaling ke arah lain dan tidak berani memandang lebih jauh. Elo Oliang Jan adalah seorang pemuda kasar yang tidak terpengaruh, perlahan sambil melototkan matanya bulat-bulat ia berteriak keras. Hei siluman tua, apa sih maksudmu goyang-goyang pinggul terus tiada hentinya benar-benar tak habis mengerti ee, apakah kamu sudah edan atau sinting? Mendengar tegutan itu janda kawin tujuh kali puikun jadi tertegun ia segera berpikir lebih jauh. Manusia ini benar-benar berperasaan keras bagaikan baja, aku tidak percaya kalau eng saw tak berakal lumer dan terpengaruh oleh daya rangsanganku ini. Setelah napsu birahi menguasai seluruh benaknya, perempuan itu merasa tak puas jika apa yang diinginkan tidak berhasil diperoleh. Maka ia maju kembali beberapa langkah ke depan tubuhnya bergerak makin erotis, sepasang bola dagingnya yang padat besar dan montok itu bergetar ciri-ciri tiada hentinya penuh daya rangsangan, sepasang pahanya dirempangkan makin lebar alat rahasianya dinaik turunkan dengan daya rangsangan yang hebat membuat setiap bagian organ tubuhnya yang paling rahasia itu tertera nyata dan dapat dilihat dengan amat jelas. Bila orang lain yang menghadapi keadaan seperti ini kendatipun orang itu bukan seorang pria yang gemar bermain perempuan tak urung akan terpengaruh juga oleh rangsangan yang liar binal itu. Tetapi Elo Oliang Jan masih tetap sama sekali tak terpengaruh, sesudah memandang setengah harian lamanya, ia gelengkan kepala sambil bertanya. Eh, siluman tua, engkau sudah goyang pinggul setengah harian lamanya, apakah tak merasa capai atau tidak lelah heran apa sih artinya semua goyangan itu aku tak mengerti. Lam Kong Pak yang melihat sampai situ benar-benar tak dapat menahan rasa gelinya ia hampir saja ia tertawa tergelak pikirnya. Hah, ha-ah, ha-ah, usaha yang susah payah selama ini akhirnya kandas juga di tengah jalan tanpa memperoleh hasil apa-apa betul-betul mengenaskan. Tiba-tiba janda kawin tujuh kali menghentikan gerakan tubuhnya, sepanjang hidupnya entah sudah berapa banyak pemuda ingusan yang telah jatuh ke tangannya, tapi baru pertama kali ini dia gagal untuk merangsang perasaan seorang pria. Makin Elo Oliang Jan tidak tertarik, minat perempuan jalan ini terhadap dirinya makin besar, ia lantas berseru. Elo Oliang Jan apakah engkau tidak ingin mencicipi bagaimana nikmatnya rasa seorang perempuan? Hei perempuan siluman tua engkau punya rangsum kering atau tidak? Tiba-tiba Elo Oliang Jan berseru. Janda kawin tujuh kali menghela nafas panjang, ia menjawab. Aai asal aku punya kesabaran aku tidak percaya kalau tak mampu menggerakan hatimu. Dari dalam buntalan perempuan itu ambil keluar sebuah kantongan berisi rangsum lalu dilemparkan ke arah Elo Oliang Jan. Ketika buntalan itu dibuka ternyata isinya adalah separuh potong ayam goreng, dua potong daging masak kecap serta 20 biji bakpao yang besar. Elo Oliang Jan jadi amat kegirangan bagaikan hembusan angin puyuh yang menerbangkan semua benda di permukaan bumi dalam sekejap metu semua makanan itu sudah disikat sampai ludas, katanya. Meskipan tidak terlalu kenyang, rasanya masih cakup untuk mengganjal perut ehem-em, lumayan juga. Kepada janda kawin tujuh kali teriaknya dengan suara keras, aku telah menghabiskan sekantong rangsum kering mulain kai-i kalau bertemu kembali pasti akanku bayar kembali, cepatlah pergi dari sini aku tak ingin menyusahkan dirimu, sekarang aku ingin tidur dengan nyenyak. Habis berkata ia membaringkan tubuhnya di atas tanah tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah terlelap tidur. Sekarang janda kawin tujuh kali baru percaya kalau di kolong langit benar-benar ada pria yang sama sekali tidak tertarik hatinya oleh gaya rangsangannya, dia menghela nafas panjang dan bergumam seorang nadiri. Walaupun uang perak dan uang mas itu susah dirampas oleh mereka aku masih sempat melarikan seuntai mutiara, intan permata dan beberapa biji metu kucing, benda ciri-ciri berharga ini cukup untuk membiayai separuh hidupku A.A.I. Sayang bocah ini tidak mengerti soal cinta, kalau tidak, oha betapa bahagianya hidupku. Dengan uring ciri-cirian perempuan itu mengenakan kembali pakaiannya kemudian berlalu dari sana. Sepeninggalnya perempuan binal tadi, Culiap dengan peklihi yang segera munculkan diri dari tempat persembunyiannya, sambil menyepak tubuh Elo Oliang Jan mereka berseru, Hei, sesudah perut kenyang lantas tidurnya nyak, ayoh cepat bangun. Elo Oliang Jan menggeliat, memudian menggerutu, siluman perempuan tua, cepat pergi dari sini aku, aku. Sama sekali tidak tertarik kepadamu. Culiap kontan ayunkan telapaknya menghadiahkan sebuah tempelengan ke atas pipi lelaki raksasa itu. Lo Oliang Jan loncat bangun dari atas tanah, tetapi sesudah mengetahui kalau orang yang menggaplok dirinya adalah Culiap. Ya segera berseru, oh oh oh, aku mengira perempuan siluman tua itu belum pergi dan sedang mengganggu aku. Elo O tua ujar lemkong pak dengan suara dalam, Aku merasa sangat kagum kepadamu karena engkau sama sekali tidak terpengaruh oleh rangsangan kaum wanita, tapi hatimu terlalu jujur dan polos ketawilah janda kawin tujuh kali adalah seorang perempuan licik yang berhati kejam. Mengapa sebelum ia pergi dari sini engkau sudah tertidur dengan nyinyaknya? Aku lihat perempuan itu tidak terlalu jahat, jawab Elo Oliang Jan. Ia mengira aku suka sekali melihat goyang pinggulnya itu hingga makin lama gerakannya makin menggila dan makin seperti orang sinting, padahal aku sama sekali tidak tertarik. Huh apa yang kau ketahui dia ingin memperkosa dirimu, tahu teriak lemkong pak dengan suara keras. Ah 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 saw ya, engkau jangan menakut ciri-ciri diriku, Masa ada perempuan hendak memperkosa orang laki kan aneh aku cuma tahu adalah laki mau perkosa perempuan. Ah 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 ah, kamu ini benar-benar sudah tak dapat dilobati lagi, kamu sudah keterlaluan kata seng pemuda lemkong sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Kita tak usah membuang waktu lagi dengan si tolol ini, selacu liap dari samping, ayuh kita segera pulang. Berangkatlah empat orang itu melanjutkan perjalanannya menuju ke kuil Siahang Biyo. Malam bulan 5 tanggal 5 akhirnya telah tiba, malam itu ketika kentongan pertama baru saja lewat, suasana dalam markas besar perkumpulan bulu hijau di gunung huhao usan amat ramai sekali papan nama di depan pintu gerbang telah diubah menjadi papan nama emas yang bertulisan, perkumpulan ombak menggulung. Sesudah memasuki pintu gerbang, meskipun persiapan dan penjagaan dilakukan sangat ketat, namun jelas terlihat bahwa dalam ucapan peresmian perkumpulan ombak menggulung pada hari itu, mereka sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang-orang dari golongan putih. Di ujung niapangan yang luas terlihatlah sebuah liang tanah yang amat besar sekali dengan luas beberapa tombak persegi, di tepi itu berdiri sebuah papan nama dan tertera huruf-huruf besar yang berwarna merah darah, tulisan itu berbunyi, liang selaksa orang. Di tepi liang besar itu terdapat sebuah alat penggilingan batu yang sangat besar dengan tingginya satu tombak batu. Penggiling yang ada di tengah mempunyai dua buah iubang besar yang dapat dimasuki tubuh dua orang manusia, gigi alat penggiling maupun tempat penggiling yang ada di sebelah bawah penuh berpelopotan darah yang tebalnya mencapai beberapa cun dapat diketahui entah sudah berapa banyak manusia yang menemui ajalnya dalam alat penggilingan tersebut. Di bawah alat penggilingan di atas tiang besi terdapat pula sebuah papan nama, di atas papan nama itu tertera tiga huruf besar berwarna merah darah yang berbunyi, cusimo atau alat penggiling penghancur mayat. Di samping alat penggiling tadi terdapat pula sebuah meja besar yang terbuat dari kayu, di atas meja terdapat sebuah bangku panjang, di depan bangku terdapat sebuah tiang kayu dan di atas tiang kayu itu merupakan sebuah pisau besar yang bersinar tajam, pada papan nama yang tertera di sampingnya tertera tiga huruf merah darah yang berbunyi, tem waca atau pisau pembasmi korupsi dan kecabulan. Di tengah ia pangan yang sangat luas berdirilah sebuah panggung kehormatan yang megah dan indah, di tengah panggung terdapat dua buah kursi kebesaran yang disepuh emas, tepi kursi kebesaran itu masih kosok. Di kedua belah sisi panggung kehormatan berjejerlah beberapa ratus kursi yang telah diisi penuh oleh manusia, mereka dipimpin oleh daging lima warna oeihun. Sementara para jago dari kalangan putih delapan buah kursi yang masih kosong, lemkong tak tahu bahwa tempat itu disediakan beberapa orang manusia tembaga. Tiba-tiba desiran angin tajam bergema memecahkan kesunyian seret-seret, tampak tiga orang manusia berbaju hitam berpakaian kerudung hitam menempati kursi yang kosong itu. Lemkong Pak menyaksikan hal itu segera berbisik kepada ibunya San Hon Siang. LBU ketiga orang itu mungkin tiga orang manusia tembaga, karena pakaian tembaga yang mereka miliki sudah hancur dan pakaian bersisik tembaga yang mereka kenakan pun sudah hancur oleh payung sengkala dari kakek ombak menggulung. Maka mereka gunakan lagi bahan pakaian yang sama warnanya untuk mengaburkan pandangan kita. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan suara tambur dan gemberngan dibunyikan bertalu ciri-ciri, kawanan iblis yang duduk di sisi mimbar kehormatan bersama-sama bangkit berdiri. Sikap mereka sangat hormat dan suasana sunyi senyap tak kedengaran suara sedikitpun. Terlihatlah empat orang pria menggotong sebuah kursi lemas yang bersepuh emas muncul di tengah ia pangan, di atas kursi lemas itu duduklah kakek ombak menggulung mengenakan pakaian perlente yang memancarkan sinar gemerlapan payung sengkala berada di pelukannya mulut dimoncongkan seperti monyet. Di sisi kursi lemas tersebut berdirilah seorang manusia berkerudung yang berlengan buntung ia bukan lain adalah suma ing yang tangan bulunya dipatahkan oleh cuhanghang. Di belakang kursi lemas itu mengikuti dua orang pria yang menggotong sebuah kursi emas di atas kursi itu duduklah ketua dari perkumpulan bulu hijau. Empat orang berpakaian ketat lainnya membawa gemberngan berjalan di paling depan di bawah tetabuhan yang sangat ramai mereka berjalan mendekati mimbar kehormatan tersebut. Kakek ombak menggulung turun dari kursi emasnya sedang ketua perkumpulan bulu hijau juga turun dari kursi kebesarannya mereka sekiru beruntung naik ke atas mimbar kehormatan dan ambil tempat di kursi masing-masing sementara suma ing berdiri di belakang dua orang. Suasana dalam kalangan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun begitu sepi suaranya hingga jarum yang jatuh pun dapat kedengaran dengan nyata. Perlahan-lahan kakek ombak menggulung bangkit berdiri dia ulapkan ujung bajunya dan secat dari sekeliling gelangang munculah beratus ciri-ciri orang pria kekaryang masing-masing orang membawa senjata terhunus dan anak panah siap di atas busurnya seluruh kalangan terkepung rapat membuat siapapun jangan harap bisa lolos dari situ dalam keadaan selamat. San Hon Siang yang menyaksikan kejadian itu segera mendengus dingin, ujarnya. Ini hari ia sudah bersiap sedia menjaring seluruh jago dari kalangan putih untuk dibinasakan di tempat ini tentu saja tiada sisa kekuatan yang dibiarkan menganggur. Lihatlah permainan setan lainnya bakal menyusul di belakang pencuri tua dan sepasang manusia jelek dari herian. Dan segera jalankan perintahku dan perhatikan siasat busuk pihak lawan secara seksama. Tanpa mengucapkan sepatah katapun pencuri sakti pek, keligong dan sepasang manusia jelek dari herian dan diam ngeloyor pergi dari tempat duduknya dan menghilang entah kemana. Kalek ombak menggulung sambil membopong senjata payung sengkalanya menyapu sekejap sekitar tempat itu dengan sorot metu, tajam, sikapnya seakan-akan dunia persilatan sudah berada dalam kekuasaannya, dengan sombong ujarnya. Mulai detik ini perkumpulan ombak menggulung diresmikan, kami mengutamakan kebajikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesamaan bagi umat persilayan beramal di dunia, oleh karena itu mau tak mau kami harus memperingatkan kepada semua umat persilatan yang ada di kolong langit agar bersatu padu dan menghimpun kekuatan di suatu wadah. Teringat kata-kata Kuan Kong dalam kitab Kak Si Chin Liu-nya, dia mengatakan, Kalau sukar ditaklukan dengan pelajaran, terpaksa harus dicoba dengan kekerasan berdasarkan ajaran itulah. Maka dalam mendirikan perkumpulan ini, kami akan lebih mengutamakan kekuatan badan daripada kekuatan ajaran. Oleh sebab itu bagi mereka yang tak bersedia mengikuti perkumpulan kami ini, dipersilahkan segera angkat kaki daratan Tionggoan, Kalau berani melanggar akan kami bunuh tanpa pilih bulu. Dari ucapan pembukaan nanti, kalau ada orang yang berani menolak untuk melakukan persembahan kepada kami akan kami ceburkan pula dalam liang selaksa orang. Berbicara sampai di sini ujung bajunya segera dikebaskan, Beratus-ratus orang pria yang ada di empat penjuru segera menyebarkan diri dan anak panah dilepaskan, Sementara golok dimasukkan kembali ke dalam sarungnya semua berjalan dengan tertip tapi penuh kewibawaan. Cukup ditinjau dari kemampuannya itu dapat diketahui bahwa kakek ombak menggulung adalah seorang manusia yang luar biasa dengan bakat memimpin yang sangat hebat. Beberapa saat suasana kembali diliputi oleh keheningan. Tiba-tiba kakek ombak menggulung berkata dengan suara berat, ajukan para tawanan. Setelah perintah itu dikeluarkan, para pria kekar yang ada di empat penjuru bersama-sama menyingkir ke samping, Delapan orang BG pria kekar sambil menggusur janda kawin tujuh kali puikun dan jago arak dari Lemheit Bunko masuk ke dalam gelanggang dan mendekati mimbar kehormatan. Lem Kongpak yang menyaksikan kejadian itu diam-diam mendengus dingin, pikirnya. Dua orang sampah masyarakat itu sudah hamat banyak dosa yang dilakukan, inilah yang dinamakan dengan racun dibalas racun. Orang jahat sudah sepantasnya mendapat ganjaran yang setimpal, akhirnya toh mereka tak dapat lolos dari hukuman orang-orang perkumpulan ombak menggulung. Kendatipun janda kawin tujuh kali puikun adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalamannya, tapi menghadapi keadaan seperti ini tak urung gemetar juga sekujur badannya, saking ketakutannya sampai perempuan itu terkencing-kencing. Jago arak dari Lemheit sendiri pun berubah hebat paras mukanya menghadapi keadaan tersebut, ia lepaskan cupu ciri-ciri araknya dan meneguk isinya beberapa tegukan. Perlahan-lahan kakek ombak menggulung duduk kembali ke kursi kebesarannya, kepada Sumaing yang berada di belakang ia titahkan. Umumkan dosa dan kesalahan yang telah mereka-mereka lakukan. Sumaing berjalan ke tepi mimbar sambil mengeluarkan secari kertas, katanya dengan suara dalam. Mulap pertama jago arak dari Lemheit Bunko adalah korban yang hampir saja mampus di tangan pemilik pegadaian Bulim San Hong Siang, kemudian ditolong oleh Sumaing dan masuk jadi anggota perkumpulan bulu hijau. Taknyana bukan saja ia tidak membalas budi pertolongan yang telah diberikan sebaliknya malah bersiap-siap akan melarikan diri. Tindakannya ini telah melanggar peraturan baru dari perkumpulan kita. Nomor 135 ayat 7 Ia harus menerima hukum siksa di atas salat penggiling penghancur mayat. Tanda petik. Begitu kata-kata itu diutmumkan udara di seluruh kalangan jadi beku dan sepi jago arak dari Lemheit ketakutan setengah mati kakinya jadi lemas dan ia jatuh terduduk di atas tanah. Kawanan jago kalangan putih yang mendengar perkataan itu pun merasakan hatinya bergetar keras, mereka tahu bahwa alat siksa penggiling penghancur mayat adalah suatu alat siksa yang paling keji di kolong langit. Terdengar sumaing melanjutkan kembali pembacaannya. Janda kawin tujuh kali puikun pernah mendapat budi pertolongan pula dari kami, ia bisa terhindar dari siksaan di mana badannya akan diguyur oleh cairan tembaga, tapi bukan membalas budi dia sebaliknya secara diam-diam akan menghianati perkumpulan dan mengajak Itbunko melarikan diri dari kewajiban dan mencari kesenangan pribadi. Perbuatannya itu telah melanggar peraturan dari perkumpulan kami nomor 135 ayat 6, dia harus menerima hukuman di ujung, pisau pembasmi korupsi dan kecabulan. Sesudah pengumuman itu diutarakan keluar perasaan hati ratusan orang yang hadir dalam kalangan sama-sama terjeblos, terutama sekali janda kawin tujuh kali ia terkencing-kencing sampai celananya basah kuyuk. Siksaan dimulai bentak sumaing dengan suara berat. Dua orang pria kekar keluar yang tujuh bagiannya atasnya telanjang munculkan diri ke tengah gelanggang dan menghampiri jago arak dari lem hei, sekali bekuk ia cengkeram tengkuk lawan kemudian menyeretnya ke sisi alat penggiling penghancur mayat. Salah seorang di antara dua pria kekar itu mencekal sebuah kaju besar di sisi alat penggiling itu kemudian memutarnya sebanyak tiga kali, gilingan batu itu seketika itu juga memperdengarkan suara gemuruh yang amat memekakkan telinga. Tiba-tiba jago arak dari lem hei jatuhkan diri berlutut di atas tanah, sambil langgukan kepalanya ia berseru dengan suara yang amat memilukan hati. Aku tahu bahwa kesalahan yang telah kulakukan adalah suatu dosa yang besar, harap kau cu bersedia mengampuni selembar jiwaku aku bersedia membuat pahala untuk menebus kesalahanku ini. Sebenarnya kawanan jago kalangan P.U.T. sudah menaruh rasa simpatik terhadap dirinya, tapi menyaksikan sikap tengik yang diperlihatkan jago dari lem hei tersebut tak kuasa lagi mereka semua sama-sama tertawa dingin. Siang Hangca segera berkata, Sungguh tak ku sangka, seorang tai hiap yang dahulu dihormati orang ternyata memiliki watak rendah yang begitu memalukan, benar-benar suatu kejadian yang memuakan. Dalam pada itu kakek ombak menggulung mendengus dingin ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Suma Ing yang berada di sisinya segera berkata, Dalam upacara peresmian hari ini tiada ampunan bagi setiap hukuman yang telah dijatuhkan untuk menunjukkan betapa kerasnya peratur. Sengkami hukum harus segera dilaksanakan penyiksaan dimulai. Tanda petik, Dua orang kekar mencengkeram tubuh jago arak dari lem hei dengan kepala di bawah kaki di atas mereka masukkan jago tua itu ke dalam sebuah lubang batu di atas alat gilingan tersebut. Jago arak dari lem hei segera menjejakan kakinya sekuat mungkin melolong dan menjerit dengan penuh kepedihan. Dua orang kekar itu bertindak cepat seorang memegang ujung kayu pemutar yang ada di sudut alat pengiling itu mereka segera memutar alat tadi sekuat tenaga. Alat pengiling mulai berputar, jeritan yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, suara kemerutuknya tulang yang hancur dan daging yang remuk bergema tiada hentinya tidak lama kemudian dari balik gigi ciri-ciri alat pengiling itu mengalirlah cairan darah dan hancurnya daging. Geluduk, geluduk, bunyi tajam yang sangat membetut sukma bergema tiada hentinya membuat setiap orang yang hadir dalam kalangan secara lapat-lapat merasakan telinganya jadi sakit. Terlihatlah mayat dari Edbunko perlahan-lahan makin merendah ke bawah, darah dan hancuran daging yang mengalir keluar makin lama semakin banyak bawa mis tersebar memenuhi seluruh angkasa. Janda kawin tujuh kali puikun yang menyaksikan peristiwa itu memperdengarkan jeritan lengking yang menyayat hati, pepatah kuno mengatakan semut pun ingin melanjutkan hidup apalagi manusia perempuan itu sadar bahwa saat kematiannya sudah hampir tiba. Bukan kematian yang biasa, kematian yang harus dihadapi adalah kematian yang benar-benar mengerikan kalau ada orang mengatakan bahwa ia tidak takut dengan alat siksa tersebut, ucapan itu sudah pasti adalah kosong belaka. Tetapi seseorang yang punya semangat dan gengsi dia tak akan berlutut di hadapan lawannya ia akan memandang kematiannya hanya pulang ke rumah, sekalipun harus mati secara mengenaskan tidak akan memperlihat kejelekan di hadapan umum. Dalam pada itu dua orang manusia kekar masih melanjutkan pekerjaannya memutar alat penggiling yang satu memasukkan air ke dalam lobang penggilingan, sedang yang lain melanjutkan penggilingan tersebut tidak selang seperminum teh kemudian selurut mayat itu sudah berubah jadi cairan darah dan hancuran daging ke semuanya itu mengalir keluar dan ditampung dalam sebuah jambangan di bawah alat penggilingan tadi. Seorang jago lihai yang pernah dihormati dan disegani oleh umat persilatan karena tindak tanduknya yang salah di masa tuanya akhirnya dia harus menerima nasib yang mengenaskan sekali, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang membuat hati orang jadi sedih bercampur kasihan. Dua orang pria tadi menghentikan gerakan mereka untuk menggiling mayat tersebut. Sumaing dengan suara berat segera berseru, bersihkan alat penggiling itu. Setelah perintah tersebut diutarakan keluar suara gonggongan anjing berkumandang datang dari luar halaman tampaklah para pria yang berkumpul di sekeliling kalangan pada menyingkir ke samping, seorang pria kekar sambil membawa lima ekor anjing raksasa yang berasal dari Tibet masuk ke dalam gelanggang dan mendekati alat penggiling tersebut. Terdengar pria itu bersiul nyaring, lima ekor anjing raksasa itu bagaikan serigala yang kelaparan segera menubruk ke arah alat penggiling itu, kaki di depan diangkat ke atas alat penggiling dan moncong mereka yang panjang dengan lahapnya menyikat daging dan cairan darah yang bertumpukan di bawah alat penggiling tersebut. Rupanya kelima ekor anjing raksasa itu memang dibesarkan dengan makan daging manusia, keganasan mereka jauh melebih serigala dengan mati merah berapi sambil melahap daging dan darah manusia. Ketika kawanan anjing tersebut melolong tiada hentinya, membuat siapapun yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Tidak sampai setengah jam kemudian, cairan darah dan hancuran daging yang bertumpuk di bawah alat penggiling itu sudah disantap habis hingga sedikit pun tak tersisa, bahkan sisa kulit manusia dan darah di atas gigi alat penggiling itu pun dijilat sampai benar-benar bersih. Melihat hancuran daging manusia dan cairan darah yang ada di atas alat penggiling sudah habis ludas, pria kekarta dibersiul kembali, lima ekor anjing raksasa itu segera loncat turun dan sambil melonglong panjang binatang ciri-ciri bengis itu dibawa keluar dari gelanggang. Lam Kongpak merasa amat gelusar menyaksikan peristiwa berdarah itu, ujarnya dengan suara dalam. Penyiksaan semacam ini benar-benar mengerikan sekali dan sama sekali tidak berperi kemanusiaan, LBU mari kita musnahkan saja alat siksaan tersebut. Tak usah jawab San Hong Siang, manusia semacam janda kawin tujuh kali puikun memang sudah sepantasnya kalau dibereskan oleh manusia bengis dengan keruk yang bengis pula, untuk memunahkan alat siksaan itu ada baiknya kita lakukan setelah terjadinya pertarungan sengit nanti. Selama ini ketua perkumpulan bulu hijau yang duduk di sisi kakek ombak menggulung sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, seakan-akan ia tak mau turut campur dalam persoalan tersebut. Terdengar sumaing berseru kembali dengan suara bengis, siksaan kedua segera dimulai. Sambil terkencing-kencing janda kawin tujuh kali jatuhkan diri berlutut di atas tanah, serunya dengan suara menyedihkan. Oha! Kau cuh aku mohon kepadamu sedilah kiranya melepaskan aku. Aku masih ingat bahwa engkau paling suka bermain dengan perempuan yang usianya rada tuaan. Aku adalah perempuan tua yang berbadan muda, keadaanku jauh berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Aku tidak akan berani membohongi diri kau cuh, harap kau cuh mencoba lebih dahulu serta memberi komentar. Tertarik juga kakek ombak menggalung mendengar ucapan itu pikirnya di hati. Benar juga perkataan itu meskipun sudah tua tapi perempuan ini jauh berbeda dengan keadaan perempuan yang lain terlalu sayang kalau sampai dibunuh dengan begitu saja apalagi meskipun ia sudah melanggar peraturan toh pelanggaran itu dilakukan selama dalam kekuasaan. Perkumpulan bulu hijau apa sangkut pautnya dengan perkumpulan ombak menggulung? Walaupun di dalam hatinya sudah timbul perasaan untuk melepaskan perempuan itu dari hukuman sudah tentu kakek ombak menggulung tak dapat begitu saja tanpa mengajukan alasan ciri-ciri yang dirasakan cukup kuat. Dengan suara dalam ia berkata, tunda dahulu pelaksanaan hukuman ini. Janda kawin tujuh kali yang melihat siasatnya mendatangkan hasil dan kesempatan hidupnya muncul kembali ia jadi sangat kegirangan, pinggulnya bagaikan seekor ular berliuk ciri-ciri dengan cabulnya payudara di balik bajunya bergoncang keras memantulkan daya rangsangan yang amat besar, sementara muyutnya memperdengarkan suara desahan yang merangsang dengan boongan kucing yang sedang birahi. Sepasang biji matu, tikus dari kakek ombak menggulung menatap goyangan pantat janda kawin tujuh kali tanpa berkedip. Ia memperdengarkan suara tertawa cabul yang menunjukkan perasaan bangga sambil berpaling ke arah ketua perkumpulan bulu hijau katanya. Hu Pangcu, apa pendapatmu mengenai persoalan ini apakah engkau ada usul ciri-ciri lain? Aku menganggap bahwa kesalahan yang telah dilakukan sebelum peresmian perkumpulan kita ini sudah sepantasnya kalau menerima hukuman sesuai dengan peraturan dari perkumpulan bulu hijau. Keputusan yang jelas diambil kau cu tak akan aku rubah atau ganggu geugat lagi, jawab ketua perkumpulan bulu hijau. Kalau kau cu mengharapkan juga pendapatku mengenai masalah ini maka menurut pengalamanku orang ini memang masih ada manfaatnya terhadap perkumpulan. Kita kalau dibunuh rasanya terlalu sayang, lebih baik hukuman tersebut diwakilkan kepada wakilnya saja. Mendengar perkataan itu kakek ombak menggulung merasa amat girang segera ujarnya. Perkataan wakil ketua sedikit pun tidak salah, selanjutnya peraturan dari perkumpulan kita harus dijalankan dengan tegas dan keras dengan begitu. Terdapat ucapan dari kakek ombak menggulung itu ketua perkumpulan bulu hijau sama sekali tidak bersuara lagi, ia biarkan ketua itu bicara sesuka hatinya. Sumaing dengan suara keras kakek ombak menggulung berteriak. Cepat umumkan maksud hatiku ini. Dengan suara lantang Sumaing berteriak. Meskipun janda kawin tujuh kali telah melanggar peraturan besar tetapi kesalahan itu tidak melanggar peraturan dari perkumpulan ombak menggulung tak seharus dihukum menurut peraturan perkumpulan bulu hijau, tapi atas usul dari ketua perkumpulan tersebut, menurut peraturan perkumpulan bulu hijau, tapi atas usul dari ketua perkumpulan tersebut dan berhubung janda kawin tujuh kali puikun masih ada gunanya hingga terlalu sayang kalau sampai dipunuh maka hukuman itu diwakilkan muridnya untuk dilaksanakan. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar para jago dari kalangan putih segera tertawa dingin tiada hentinya, cuhanghang mendengus dengan mendong kolomelnya. Baik janda kawin tujuh kali maupun jago arak dari lemhe telah mati secara mengenaskan di bawah gilingan alat penggiling sebaliknya janda kawin tujuh kali. Dibebaskan sama sekali dari tuduhan HMM, keputusan ini benar-benar suatu lelucon yang tak lucu di kolong langit. Para jago dari perkumpulan ombak menggulung pun sama-sama mengetahui bahwa keputusan itu sangat tidak adil tetapi siapapun tidak berani memperlihatkan perasaan tak puas itu. Sesaat kemudian muncullah seorang pria kekar menggusur seorang gadis muda tawanannya itu langsung di bawah ke sisi pisau pembasmi korupsi dan kecabulan itu. Melihat pisau yang tajam dan besar gadis itu jadi ketakutan setengah mati hingga sukma serasa melayang tinggalkan raganya ia menjerit, suhu, apa salahnya diriku sehingga harus menjalankan siksaan? Janda kawin tujuh kali adalah seorang perempuan yang sama sekali tak berperasaan, ia dapat lolos dari kematian maka ia tak akan memperdulikan keselamatan orang lain mendengar pertanyaan itu, jawabnya. Inilah kesempatan yang paling bagus dari kau cu untuk mewujudkan rasa baktimu bagi demi perkumpulan, perbuatan merupakan suatu kebanggaan bagaimu. Nah terimalah kebaikan kau cu itu dengan tangan terbuka. Ucapan itu diutarakan secara mudah dan gampang, seakan-akan suatu perbuatan yang sederhana dan tidak ganas, sebaliknya suatu permainan yang menarik hati. Pada dasarnya gadis itu pun bukan manusia baik-baik, seperti juga gurunya Seng Murit pun merupakan seorang perempuan binal yang kecabulannya tidak kalah dengan Seng Guru, melihat Seng Suhu tetap menghendaki kematiannya, ia segera menjerit keras dan menangis terseduh-seduh. Terdengar Sumain berkata dengan suara dalam, waktu sudah tidak pagi, siksaan segera dimulai. Tanda petik. Dua orang pria kekar segera mencengkeram tubuh gadis itu dan ditidurkan di atas papan siksaan, kedua belah tangannya diikat persis di atas pisau tajam tersebut sementara pria yang lain mencengkeram gagang pedang dan memotongnya ke bawah. Gadis itu memperdengarkan jeritan ngeri yang memilukan hati, kelihayan dari alat siksaan ini justru terletak pada care penyiksaan yang dilakukan secara lambat. Kraak-kraak-kraak bunyi suara pisau yang memotong benda berkumandang tiada hentinya, di bawah potongan pisau, alat siksa tersebut mulai dari ujung jari gadis itu hingga batas lengannya segera tersaya tipis ciri-ciri bagaikan kertas. Tidak selang seperminum teh kemudian, ujung telapak gadis itu sudah dicincang jadi lapisan ciri-ciri yang tipis karena kesakitan gadis itu jatuh tak sadarkan diri. Xiang Hang Cai yang menyaksikan kejadian itu, segera menghela napas panjang dan berkata, kalau menggunakan alat siksaan semacam ini untuk menghukum kaum pembesar korup rasanya hukuman tersebut tidak terlalu berlebihan, tapi kalau digunakan seorang gadis muda care ini benar-benar terkeji dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam pada itu pria tadi mencincang tubuh gadis tersebut makin cepat tapi cincangan pun dilakukan lebih tipis seakan-akan seorang koki yang berpengalaman sedang memotong sayuran. Meskipun cincangan dilakukan lambat tapi darah yang mengalir keluar banyak sekali ketika cincangan mencapai seluruh telapak gadis itu sudah tak sadarkan diri lagi. Tapi pria yang satu nfa tidak membiarkan gadis itu jatuh tak sadarkan diri dengan segayung air dingin yang membasai wajah gadis itu sehingga sadar kembali dari pingsannya dan memperdengarkan jeritan-jeritan lengking serta rintihan ciri-ciri kesakitan yang mendirikan bulu Roma. Pada saat itu janda kawin tujuh kali yang di atas mimbar kehormatan sama sekali tidak ambil peduli dengan apa yang dialami oleh muridnya, kerlingan ciri-ciri maut dan goyang pinggul yang memuakan dilontarkan terus guna merangsang airahi kakek ombak menggulung. Para jago kalangan lurus yang menyaksikan kejadian itu segera menggertak gigi saking gusarnya cuhanghang tak kuat menahan diri lagi ia seara meludah ke arah janda kawin tujuh kali. Ketika pencingcangan itu dilaksanakan hingga batas pergelangan tangan, paras muka sang gadis yang sudah berubah jadi kuning, sekarang berubah jadi hijau menyeramkan, napasnya sudah lemas sekali dan jiwanya berada di ambang kematian. Dengan suara keras Elo Oliang Jan segera membentak keras, perempuan siluman tua, apakah engkau tega menyaksikan muridmu mampus karena disiksa? Perbuatan ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi dirinya, sekalipun mati juga tak usah disesalkan, untuk bergembira saja aku tak sempat, kenapa mesti bingung ciri-ciri mengurusi dirinya? Akhirnya karena terlalu banyak mengucurkan darah, gadis itu menemui ajalnya secara mengenaskan. Melihat korbannya sudah binasa, sumaing segera membentak keras. Hentikan siksaan bersihkan alat siksa. Lima ekor anjing raksasa kembali muncul di tengah gelanggang, binatang ciri-ciri buas itu langsung menerjang ke atas mayat gadis itu dan bereet, bereet, dua buah bola daging di atas dada gadis itu disambar lebih dahulu hingga robek dan tertelan ke dalam mulut anjing ciri-ciri tersebut. Dalam waktu singkat mayat itu sudah dikoyak dan disayat oleh terkaman binatang hingga hancur berantakan seperminum teh kemudian hancuran daging dan tulang mayat tadi sudah disikat sampai ludas dan pria kekar itu pun membawa anjing ciri-ciri tersebut berlalu dari situ. Selesai melakukan perbuatan sadis yang sangat brutal tadi dengan suara berat sumaing berkata. Janda kawin tujuh kali dengarkan perintah. Janda kawin tujuh kali menghentikan goyang pinggulnya dan berdiri dengan muka serius. Terdengar sumaing melanjutkan kembali kata-katanya dengan serius. Engkau segera menuju istana Syaoya Ukyong untuk mandi dan ganti pakaian, selesai upacara pembukaan nanti kau cu akan memberi kesenangan kepadamu. Wajah janda kawin tujuh kali berseri-seri ia memberi hormat kepada Seng Ketua sambil melemparkan satu kerlingan maut kemudian putar badan dan menuju ke istana belakang. Sepeninggal perempuan janda itu dengan suara keras sumaing berteriak. Upacara pembukaan dimulai, harap kau cu pasang hiu untuk bersembah yang tambur dibunyikan. Bersamaan dengan diucapkannya kata-kata itu suara tambur dan gemberngan segera dibunyikan bertalu ciri-ciri. Kakek ombak Menggulung bangkit berdiri dan pasang hiu sesudah menancapkan hiu ia tadi di atas siolo ia berdiri kaku tanpa berkutik. Sumaing berjalan menuruni mimbar kehormatan, sesudah berdiri tegak di depan meja sembah yang ia segera jatuhkan diri berlutut dan menjalankan penghormatan besar. Setelah itu diikuti para jago lainnya yang dipimpin daging lima warna oehun melakukan penghormatan besar pula dengan jatuhkan diri berlutut di depan mimbar. Selesai para gembong ipkis itu menjalankan penghormatan dengan suara lantang sumaing berseru. Sekarang adalah tiba gilirannya bagi para tanu untuk menyatakan sikap bagi mereka yang bersedia tunduk dan setia kepada perkumpulan kami maka dipersilahkan maju ke depan mimbar dan melakukan penghormatan, bagi mereka yang tidak bersedia tunduk kepada kami, perkumpulan kami pun tak mengaksa. Lam kongpak dengan sorot metu yang tajam mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, sewaktu dilihatnya tak seorang pun di antara mereka bangkit berdiri pemuda itu segera tertawa dingin dan berkata, Apa gunanya berbuat demikian lebih baik kita segera langsungkan pertarungan untuk adu kekuatan. Belum habis ya berkata, mendadak tiga manusia baju hitam berkerudung kain hitam yang duduk di tepi mimbar bangkit berdiri, kemudian bersama-sama maju ke depan mimbar kawanan iblis dari perkumpulan ombak menggulung yang menyaksikan kejadian itu segera bersorak-sorai tanda kegirangan, karena mereka mengira ketiga. Orang itu adalah tiga orang manusia tembaga, dengan kedudukan dan ilmu silat yang mereka miliki jika sampai tunduk kepada perkumpulan mereka itu berarti tindakan tersebut akan mendatangkan pengaruh yang sangat besar bagi para jago kalangan putih. San Hon Siang sekalian yang melihat hal itu pun jadi tertegun dan berdiri melongong. Chu Hang Hang pertama-tama yang berseru lebih dahulu, eeei, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Apakah ketiga orang itu bukan tiga orang manusia tembaga sambung San Hon Siang keheranan? Mungkin bukan sahut Siang Hang Cai pula, seandainya mereka benar adalah tiga manusia tembaga maka sudah pasti mereka punya permainan setan di balik perbuatannya itu, yang jelas ketiga orang itu tidak akan menyerah dengan begitu saja. Suara tambur dan gemberangan telah berhenti berlalu, tiga orang manusia aneh baju hitam bersama-sama jatuhkan diri ke atas tanah dan menjalankan penghormatan besar. Siapa tahu pada saat tiga orang manusia aneh itu jatuhkan diri untuk memberi hormat itulah tiba-tiba mereka ayunkan tangan kirinya secara bersama dalam anggukan kepala dan goyangan pinggul dalam sekejap metu suara desingan angin tajam menderu-deru. Beratus ciri-ciri jenis senjata rahasia dari arah berbeda sama-sama meluncur ke arah mimbar kehormatan diantaranya terdiri dari peluru cabang tiga, iau besi, panah tak berbulu, paku perkuting, jarum hangwi ciam, metu uang cil yang cu dan kim cek iau. Sekarang para jago dari golo organ putih tahu bahwa tiga orang manusia aneh itu bukan tiga orang manusia tembaga. Seperti yang mereka duga, sebaliknya mereka para jago dari keluarga tong di provinsi sucuhan di antara ketiga orang itu pasti terdapat salju bulan ke-6 tong hui. Kakek ombak menggulung dan ketua perkumpulan bulu hijau bukanlah manusia sembarangan mereka segera ayunkan bajunya secara berbareng, seluruh senjata rahasia yang ditujukan kepada mereka sama-sama terpukul rontok ke atas tanah. Salah seorang di antara tiga manusia aneh itu mendadak ayunkan sepasang telapaknya, dua bulatan hitam dengan cepat meluncur ke muka. Belaam, dentuman dan ledakan dasyat bergelegar di udara, panggung kehormatan itu terhajar hancur sampai berantakan dan asap hitam mengepul menutupi angkasa. Para jago dari golongan putih segera bangkit berdiri dan turun tangan, suara bentakan dan kilauan senjata bercampur aduk membuat suasana jadi tegang dan ramai. Ketika asap mulai menipis tampak kiah kakek ombak menggulung ketua perkumpulan bulu hijau dan suma ing berdiri dalam keadaan segar bugar kurang lebih sepuluh tombak di hadapan mereka, pada beberapa saat itu beberapa orang tersebut sedang tertawa dingin tiada hentinya. Aduh celaka, mendadak kakek ombak menggulung berteriak keras dengan nada amat terperanjat. Para jago segera berpaling dan menatap ke arahnya tampak kiah payung sengkala yang emula berada dalam pelukannya kini sudah lenyap tak berbekas. Saking terkejutnya kakek ombak menggulung sampai berdiri tertegun, para jago lainnya yang sedang melangsungkan pertarungan pun segera berhenti bertempur dan saling berpandangan. Siapakah yang memiliki kemampuan selihai itu siapakah yang mampu mencuri payung sengkala dari badan kakek ombak menggulung dikala terjadi ledakan tersebut tanpa dirasakan olehnya. Jika kakek ombak menggulung benar-benar kehilangan payung sengkalanya, maka ia tidak berhak untuk merajai kolong langit dan memimpin dunia persilatan lagi. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad, tiba-tiba terdengar suara bentakan bergema memecahkan kesunyian, tiga orang manusia aneh itu melancarkan tubrukan lebih dahulu. Setelah benda mustika miliknya hilang kakek ombak menggulung merasa amat gelusar sekali, sekarang melihat datangnya terjangan tersebut dengan marah ia membentak keras, sekuat tenaga telapaknya disapu ke depan melancarkan satu pukulan dasyat. Tiga kali dengusan berat bergema di udara tiga orang manusia aneh yang melakukan tubrukan itu segera terpental sejauh tiga tombak dari tempat semula dan masing-masing muntahkan darah segar. Lam Kong Pak mementak keras menubruk ke depan, Su Hang Hang menahan Suma Ing, sedangkan San Hon Siang dan Siang Hang Tai sekalian para jago menghadapi sisa jago lainnya dari perkumpulan ombak menggulung. Elo Oliang Jan sendiri langsung menghampiri ketua perkumpulan bulu hijau, sambil mementak keras ia lancarkan satu pukulan ke depan. Ketua perkumpulan bulu hijau mendengus dingin dengan meminjam kekuatan lawan ia kirim balik pukulan tersebut ke arah musuhnya. Elo Oliang Jan segera terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan hampir saja roboh terjengkang. Elo Oliang Jan tidak puas berdiam diri sampai di situ saja, walaupun ia kena dipukul mundur tapi dengan dekat tubuhnya menerjang lagi ke depan, dalam sekejap metu ia melepaskan belasan jurus pukulan. Dalam pada itu Lam Kong Pak sendiri dengan menghimpun tenaga sebesar delapan melancurkan satu pukulan dengan ilmu payung sengkala ke arah kakek ombak menggulung. Belum. Dalam benturan yang melibatkan suara ledakan dasyat kakek ombak menggulung terdorong mundur setengah langkah ke belakang kepercayaan pada kemampuan sendiri timbul dalam menak Lam Kong Pak. Jurus-jurus serangan ampuh dilancarkan secara berantai dalam waktu singkat ia sudah melepaskan delapan buah pukulan yang memaksa kakek ombak menggulung terdesak hebat hingga mundur sejauh delapan langkah dari tempat semula. Setelah benda mustikanya dirampas orang pikiran dan perasaan hati kakek ombak menggulung jadi tak tenang, karena itu ia keteter hebat, tapi sekarang setelah dirinya didesak habis-habisan oleh Lam Kong Pak hawa gusarnya konten berkobar. Hawa kiekangnya disalurkan ke seluruh tubuhnya membuat keadaan kakek ombak menggulung ini nampak sangat mengerikan. Anak Pak, hati-hati teriak San Hong Siang dengan suara keras. Lam Kong Pak sendiri secara diam-diam mengerahkan pula hawa murni bayi saktinya sekilas cahaya putih meluncur. Ketengah angkasa dan langsung menubruk ke arah kakek ombak menggulung. Inilah hawa murni bayi saktinya yang munculkan diri, ketika dua gumpal kekuatan saling bertemu satu sama lainnya terjadilah suatu ledakan dasyat yang menggetarkan seluruh permukaan bumi, dalam bentrokan itu masing-masing pihak tergetar mundur sejauh lima langkah ke belasang, siapapun tidak berhasil merebut kemenangan. Lam Kong Pak sendiri diam-diam merasakan hatinya bergidik, ia segera tarik kembali bayi saktinya, sebab ia tahu bahwa hawa murni bayi saktinya belum sempurna, jika sampai tergetar buyar maka usahanya selama ini akan sia-sia belaka. Di pihak lain kakek ombak menggulung sendiri pun merasa amat terperanjat, napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh benaknya, ia tahu jika pemuda itu dibiarkan lebih jauh maka beberapa waktu kemudian sudah jelas ia tak akan mampu menandingi kelihayan si anak muda itu. Yang lebih aneh lagi setelah payung sengkala itu dicuri orang ternyata sampai detik ini orang tersebut belum juga munculkan diri. Kakek ombak menggulung tertawa seram tiada hentinya, sekali lagi ia menubruk ke depan dua orang itu segera mengeluarkan segenap kepandayan ampuhnya untuk melangsungkan pertarungan sengit, hawa pukulan bergabung menciptakan angin puyuh, keadaan benar-benar mengerikan sekali. Di pihak lain Chu Hang Hang yang menghapi Suma Ing telah berhasil menduduki posisi di atas angin setelah tangan bulunya dipatahkan oleh perempuan itu Suma Ing yang menghadapi lawan dengan telapak tunggal benar-benar dibikin kewalahan. Serbu semuanya mendadak kakek ombak menggulung membentak keras. Dalam waktu singkat ratusan orang pria berada di sekeliling tempat itu sama-sama tarik gendawa dan cabut pedang, desiran benda tajam memenuhi angkasa dan memekikan telinga. Kawanan jago dari golongan putih sama-sama putar senjata dan ayun telapak tangan untuk memukul rontok anak panah yang ditujukan ke arahnya. Di samping itu mereka pun harus mendapat serangan angan para gembong iblis membuat keadaan jadi sangat bahaya dan repot sekali. Tiba-tiba, para pria kekari yang berada di sekitar kalangan jadi kacau balau tak karuan jeritan ngeri bergema susul-menyusul beberapa orang di antaranya roboh terjengkang dalam keadaan terluka dan binasa. Kehaya merah, yang berbentuk sebuah payung mengembang di antara gerombolan manusia, tiada orang yang mampu menentang kekuatan itu, siapa yang mendekat segera tersapu rontok ke tanah. Aduh mak, payung sengkala tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras. Kawanan iblis yang mendengar seruan itu buru-buru lari ke samping suasana jadi kacau dan tidak karuhan. Belah aam, payung sengkala itu mengembang lebar diikuti melayang ke angkasa lagi beberapa puluh tombak lalu melayang turun di tengah kalangan. Ak-a-ah. Baik jago dari kalangan hitam maupun para jago dari golongan putih sama-sama memperdengarkan jeritan. Kaget yang sangat, kiranya orang yang mencekal payung sengkala tersebut bukan lain adalah pencuri sakti Pek Ligong. Rupanya sejak permulaan tadi ia sudah mengetahui kalau tiga orang manusia itu bukanlah tiga orang manusia tembaga. Ia segera bertanya kepada mereka dan diketahui lah bahwa ketiga orang itu bukan lain adalah salju bulan ke-6 Tong Hui beserta kedua orang anak muridnya. Maka secara diam-diam pencuri itu segera merunding suatu siasat dengan mereka bertiga. Mereka berjanji setelah melepaskan senjata rahasia nanti Tong Hui akan melepaskan sebuah pelurung goluihwee tan menanti asap tebal menyelimuti seluruh kalangan. Menggunakan kesempatan baik itulah pencuri tua tersebut akan mencuri payung sengkala tersebut. Salju bulan ke-6 Tong Hui pun memberitahukan kepada pencuri tua ini kendatipun peluru sakti itu memiliki daya penghancur yang luar biasa asal menempel di atas tanah maka ia akan terhindar dari mara bahaya. Beginilah di saat ratusan jenis senjata rahasia berterbangan di angkasa dan kakek ombak menggulung sekalian dia dibikin kalang kabut takaruan salju bulan ke-6 Tong Hui melepaskan pelurung goluihwee otannya. Kakek ombak menggulung bukan manusia bodoh ia berpengalaman luas sekali maka sewaktu ledakan tadi buru-buru badannya menempel di atas tanah hingga lolos dari bahaya. Tapi karena tindakannya ini maka payung sengkala yang berada di punggungnya jadi terbuka tanpa lindungan, menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah pencuri sakti segera menyerobot senjata mustika kemudian. Menyembunyikan diri di bawah panggung penghormatan tanpa diketahui oleh siapapun. Sementara itu Pek Ligong sambil memegang payung sengkala tersebut perlahan-lahan melayang turun ke atas tanah setelah berdiri berhadapan kakek ombak menggulung sambil tertawa hahaha hiji ejeknya. Hei, makhluk tua kali ini akulah yang berhasil mendapatkan payung mustika ini aku pun akan segera mendirikan perkumpulan untuk merajai seluruh kolong langit. Sepasang matu kakek ombak menggulung berubah jadi merah darah dengan penuh kemarahan ia menubruk ke arah pencuri tua itu sambil melancarkan satu pukulan dasyat. Pek Ligong pencuri tua itu sadar bahwa kepandaian silatnya bukan tandingan lawan, dengan menggunakan gerakan yang lincah dan manis yang menyingkir ke samping dan sambut datangnya serangan tersebut dengan menggunakan payung sengkalanya. Belaam dalam benturan keras yang kemudian terjadi kakek ombak menggulung kena didorong sampai mundur tiga langlah ke belakang, sedangkan pencuri tua Pek Ligong merasa telapaknya jadi panas dan sakit sekali, pikirnya dalam hati. Sekalipun ia sudah memiliki payung sengkala yang mahal luar biasa itu seseorang masih membutuhkan ilmu silat yang luar biasa pula, sebab kalau tidak maka akhirnya toh ia harus mengorbankan diri karena mempunyai benda mustika tersebut. Bukan begitu saja, selembar jiwa pun akan ikut melayang. Tanda petik. Sementara itu, kawanan iblis dari golongan hitam sudah melakukan terjangan lagi ke arah depan dibentuk oleh beberapa ratus orang pria kekar serbuan itu benar-benar luar biasa sekali, pihak jago dari kalangan lurus terpaksa harus menghadapi serbuan itu dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Dengan wajah menyeringai seram kakek ombak menggulung mengincar terus pada payung sengkala dalam genggaman pencuri tua selangkah demi selangkah ia maju ke depan, jago tua itu bersumpah dalam hatinya untuk merampas kembali payung sengkala tersebut, sebab kalau tidak maka dalam peresmian pembukaan perkumpulan ombak menggulung ini ia bakal kehilangan muka. Sekali lagi kakek ombak menggulung melancarkan tubrukan ke arah depan, ia menghimpun tenaga dalamnya sebesar dua belas bagian, menyaksikan betapa dasyatnya serangan itu, pencuri tua pek, Keligong jadi sangat terperanjat, meskipun sudah menghindar ke samping. Namun taurung badannya dibikin sempoyongan juga oleh hembusan angin pukulan yang mahadash itu. Belam, sekali lagi pencuri tua pek, Keligong menyambut datangnya serangan tersebut dengan payung sengkalanya, ia merasakan telapak tangannya jadi pecah dan sakit sekali begitu sakitnya sampai macu jadi melotot besar. Lam Kong Pak yang sedang bertempur sengit melawan ketua perkumpulan bulu hijau di pihak lain sangat memperhatikan keadaan pek, Keligong yang sedang bertempur melawan kakek ombak menggulung, ia khuatir pencuri tua itu terluka di tangan lawan. San Hons yang sekalian jago ciri-ciri kalangan lurus yang harus bertempur melawan ratusan orang jago musuh kelihatan mulai keteter dan terdesak hebat namun para pria kekar dari perkumpulan ombak menggulung banyak sudah yang jatuh korban, mayat mereka bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Diam-diam Lam Kong Pak merasa keheranan tak mungkin tiga orang manusia tembaga itu tidak tahu kalau pada hari ini perkumpulan ombak menggulung akan didirikan secara resmi kalau mereka sudah tahu mengapa hingga sekarang belum juga munculkan diri. Karena pikiran bercabang ia segera kena didesak oleh ketua perkumpulan bulu hijau sehingga mundur tiga langkah ke belakang. Dalam pada itu pek keligong yang bersenjatakan payung sengkala harus mengandalkan gerakan akankan yang lincah dan gesit untuk menghindar dan berkelit dari serangan angan lawan sekalipun kakek ombak menggulung sendiri tidak dapat menghadapi serangannya dengan berhadapan muka namun pencuri tua itu sendiri pun tidak berhaisil mendapatkan keuntungan apa-apa keadaan untuk sementara waktu tetap berjalan keadaan seimbang. Tiba-tiba terdengar culiak menjerit keras hampir saja bahunya dicengkeram oleh daging lima warna oehun lem kongpak jadi amat terperanjat dan cepat-cepat ia berpaling. Melihat kesempatan yang sangat baik ini ketua perkumpulan bulu hijau tak mau sia-siakan jurus-jurus serangan aneh dilancarkan dan seketika itu juga lem kongpak dan elool yang jangan kena didesak sehingga harus mundur. 7-8 langkah dari tempat semua gerakan tubuhnya yang cepat segera meluncur ke depan, sebelum tiba pada sasaran jari tangannya langsung meluncur mengirim sebuah totokan ke atas sikut pencuri tua itu. Peligong merasakan lengan kanannya jadi lemas dan kehilangan seluruh tenaganya, sementara ia masih tertegun. Ketua perkumpulan bulu hijau sudah tiba di hadapannya dan merampas payung sengkala dari genggamannya. Kakek ombak menggulung jadi sangat girang, serunya. Ku kau cu pahalamu sangat besar sekali, aku akan segera mengumumkan kepada seluruh anggota perkumpulan agar mentaati semua perintah dari Ho Pangcu tanpa melalui persetujuan diriku lagi. Ketua perkumpulan bulu hijau tertawa dingin tiada hentinya gelak tertawa itu seakan-akan sedang menyindir ucapan dari kakek ombak menggulung, tapi menyerupai pula sedang tertawa gembira karena berhasil mendapatkan benda mustika tersebut. Tercekatlah hati para jago dari kalangan lurus menyaksikan peristiwa itu, mereka tahu seandainya payung sengkala tersebut sampai terjatuh ke tangan ketua perkumpulan bulu hijau maka untuk merampas kembali akan mengalami kesulitan besar. Ihu kau cu seru kakek ombak menggulung dengan cepat, bahwa kemari payung sengkala tersebut malam ini aku akan melaksanakan janjiku untuk membasmi mereka semua dan menguburnya di dalam liang selaksa orang. Ketua perkumpulan bulu hijau sangsi sebentar, tiba-tiba ia menuding ke arah ujung lapangan sambil berseru. Barusan di situ ada tiga sosok bayangan manusia sedang berkelebat lewat rupanya mereka adalah tiga orang manusia tembaga biarku periksa dulu kesana. Bukannya serahkan payung sengkala itu kepada kakek ombak menggulung dia malahan lari menuju ke sudut lapangan. Padahal pada saat itu baik para jago dari golongan putih ataupun para iblis dari golongan hitam sama sekali tidak. Lihat sesosok bayangan manusia pun, tapi mereka mempercayai perkataan dari ketua perkumpulan bulu hijau sebab bagaimanapun juga tiga orang manusia tembaga itu pasti akan berkunjung ke sana. Sepeninggalnya ketua perkumpulan bulu hijau Lem Kong Pak segera berkata kepada kakek ombak menggulung dengan suara keras. Iblis tua beranikah engkau berdual satu lawan satu dengan aku? Huu engkau anggap aku bisa juri terhadap seorang bocah cecunguk yang usianya bau ingusan. Bagaimana kalau pertarungan ini kita sertakan juga sedikit barang taruhan? Bagus sekali jika aku sampai menderita kalah di tanganmu maka mulai detik ini juga perkumpulan ombak menggulung akanku bubarkan. Bagaimana kalau engkau yang kalah? Kalau aku yang kalah maka batok kepadaku ini boleh kau petik sekehendak hatimu? Teriak Lem Kong Pak dengan suara keras. Anak Pak, kau! Teriak San Hon Siang dengan suara keras. Aku rasa pertarungan ini cukup adil, kata Lem Kong Pak dengan wajah serius. Dengan begitu kita pun tidak usah selalu bertempur terus tiada habisnya, ibu legakan hatimu. Heeh, 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 bocah kamu sudah eh dan bentak cuhanghang pula sambil tertawa dingin, ayoh cepat mengundurkan diri ke belakang. Ibu mertua, legakan hatimu aku memiliki. Tanda petik. Bocah keparat engkau berani membangkang perkataanku kembali cuhanghang membentak. Ibu mertua, keputusan yang menantu ambil sudah bulat, maafkanlah mantumu jika tidak dapat menuruti nasihatmu lagi seru Lem Kong Pak tegas dan ngagah. Engkau Pak kata culiak berusaha menasehati pula si anak muda itu, ibu bermaksud baik kepadamu ayoh cepat mundur ke belakang. Keputusanku sudah tetap silahkan kalian semua mundur sejauh satu tombak ke belakang. Cuhanghang gusar sekali tanpa mengeluarkan suara barang sedikit pun juga ia menerjang ke muka sambil melepaskan satu cengkeraman maut ke arah si anak muda itu, katanya. Keparat cilik, kalau engkau ingin mampus maka hal itu merupakan urusan pribadimu, tapi bagaimana dengan putriku bagaimanakah pertanggungan jawabmu atas dirinya? Lem Kong Pak berkelit ke samping kemudian serunya, ibu mertua jika engkau tak mau hentikan seranganmu. Lagi, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kasar. Kurang ajar, engkau hendak memerontak jerit cuhanghang semakin gusar, bagus sekali kali ini harus baik-baik menghajar dirimu hingga tahu rasa. Dalam pada itu para jago baik dari golongan putih maupun anak buah dari perkumpulan ombak menggulung sama-sama telah menghentikan pertarungan mereka semua selap menonton jalannya pertarungan seru antara lem Kong Pak melawan kakek ombak menggulung. Kakek ombak menggulung tertawa seram. Heeh, heeh titik heeh titik keparat cilik, masih bisa dihitung tidak perkataanmu tadi? Ejeknya. Setiap patah kata yang telah ku ucapkan tak akan ku ingkari kembali tentu saja perkataanku itu masih berlaku. Tanda petik. Dalam pada itu cuhanghang telah menubruk kembali ke depan hal ini membuat lem Kong Pak naik darah, dengan menghimpun tenaga dalamnya sebesar enam bagian ia lepaskan satu sapuan tajam ke depan. Belam, dalam benturan keras yang kemudian terjadi. Cuhanghang tergetar mundur sejauh tiga langkah ke belakang sementara ia hendak melakukan tubrukan lagi, pencuri tua pek ligung telah keburu mementak keras. Cuhanghang engkau sudah hedan. Engkau sendiri yang sudah hedan. Pencuri tua pek ligung tertawa dingin heeh heeh. Titik heeh titik aku ingin bertanya kepadamu, engkau menginginkan menantumu adalah seorang pria sejati seorang lelaki yang gagah perkasa ataukah seorang manusia rendah yang tak dapat dipercaya perkataannya? Cuhanghang balas tertawa dingin. Heeh, 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 berhubungan dengan gembong iblis semacam itu, tak perlu kita menuruti peraturan atau percaya tidaknya perkataan pencuri tua engkau tak usah turut campur. Ibu mertua, saat ini adalah saat yang bagaimana, keadaan pada saat ini adalah keadaan yang bagaimana masa engkau masih akan melanjutkan percepcokan yang sama sekali tak ada gunanya ini. Mendengar perkataan itu diucapkan dengan kata-kata yang tegas dan serius, Cuhang Ihook tidak berani melakukan tubrukan lagi, ia segera menghentikan gerakan tubuhnya dan berdiri membungkam. Setelah suasana reda, San Hon Xiang pun berkata, Pak Ji apakah pengkau merasa punya keyakinan untuk menangkan pertarungan ini? Bagi diriku hanya tahu kaum lurus tak bisa hidup berdampingan dengan kaum susat, siapa menang siapa kalah hanya bisa ditentukan dalam suatu pertarungan, aku tak berani mengatakan yakin atau tidak. Malaikat Raksasa Elo Oliangjin selamanya makin kagum dan tunduk kepada Lemkong Pak, pada waktu itu dia segera berpikir dalam hatinya. Perduli apakah Sawya dapat menangkan pertarungan ini atau tidak yang jelas gembong iblis tua bangka ini bukanlah manusia sembarangan, apa salahnya kalau aku peras dulu tenaganya sehingga kemampuannya dalam pertempuran nanti jauh berkurang? Apa yang dipikirkan segera dilakukan, habis berpikir sampai di situ Ora Oksi Elo O ini segera membentak keras. Hei iblis tua sambutlah dahulu seratus buah pukulan dasyat dari aku Elo O tua. Belum habis dia berkata dengan menghimpun segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya ia lancarkan satu pukulan dasyat ke arah depan kakek ombak menggulung tertawa dingin, ejeknya. Iheh, heeh, heeh kendatipun kalian hendak melakukan sistem roda berputar untuk menghadapi kami. Aku tak akan ambil perduli. HMM akan kulihat sampai di manakah kemampuan yang kau miliki. Belum benturan keras terjadi di angkasa, tubuh Elo Oliang Jan yang tinggi besar terdorong mundur sejauh lima langkah lebar ke belakang, sebaliknya kakek ombak menggulung sendiri terdorong mundur sejauh satu langkah. Elo O tua cepat mundur ke belakang bentak lem kompak dengan nada keras. Elo Oliang Jan tidak mau mendengarkan seruan itu, sekali lagi badannya menerjang maju ke depan titik. Belum-belum, belum secara beruntun ia lancarkan tiga pukulan berantai, debu dan pasir beterbangan bumi bergoyang keras, badannya terdorong mundur sejauh enam langkah sebelakang dengan sempoyongan. Elo Oliang Jan sudah tersohor memiliki watak seperti kerbau sebelum mampu siata atau apa artinya jera, sekali lagi tubuhnya menerjang ke depan dan secara beruntun melepaskan pukulan berantai. Kakek ombak menggulung yang menghadapi keadaan tersebut lama-kelamaan jadi naik pitam juga diahimpun tenaga dalamnya hingga mencapai sepuluh bagian, kemudian sambil mementak keras telapaknya didorong ke muka melepaskan satu pukulan yang dirasyat. Belah Aam. Duk di tengah benturan keras yang menggelegar di angkasa tubuh Elo Oliang Jan terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan hampir saja roboh terjungkal ke atas tanah. Dari kesempurnaan dan keampuhan tenaga dalam yang diperlihatkan pihak lawan itu dengan cepat semua jago dari kalangan putih telah menyadari bahwa selain lem kongpak seorang siapapun yang ada dalam gelanggang pada. Saat ini tidak akan mampu menghadapi kakek ombak menggulung. Dengan satu lompatan lebar lem kongpak meluncur ke depan dan berdiri tegak tepat di hadapan kakek ombak menggulung, serunya. Hei iblis tua, kalau engkau menganggap kemunculanku pada saat ini akan merugikan dirimu maka aku akan memberi kesempatan bagimu untuk beristirahat serta memulihkan dahulu tenaga dalammu aku tak sudi mencari keuntungan dengan care semacam ini. Ucapan tersebut betul-betul sangat tajam dan lihai, harus diketahui bahwa belakangan ini lem kongpak sudah banyak belajar menggunakan akal untuk mengibuli lawannya, pemuda sadar selama seseorang masih melakukan perjalanan dalam dunia persilatan maka seringkali di samping menggunakan tenaga, otak pun harus digunakan pula, sebab seringkali hanya mengadalkan ilmu silat belaka hanya akan merugikan diri sendiri, apalagi menghadapi manusia sebangsa sampah masyarakat yang tidak mau tahu akan peraturan, sama halnya dengan memetik hiam di hadapan kerbau dungu. Kakek ombak menggulung sendiri kendatipun ia tahu bahwa posisi lawan jauh lebih menguntungkan daripada keadaannya, namun bagaimanapun juga dia harus berlagak jadi seorang pria sejati, mendengar perkataan itu sambil tertawa dingin segera ujarnya. He eh, he eh, he eh, sekalipun posisimu jauh lebih menguntungkan daripada diriku, aku pun masih mampu untuk menjagal dirimu. Hem kalau tidak percaya silahkan saja untuk mencoba. Kalau memang begitu andai kata engka sudah menderita kekalahan nanti janganlah mengatakan kalau. Kemenangan yang ku peroleh tidak adil ejek lemkong pak sambil tertawa dingin. Kakek ombak menggulung teramat gelusar dengan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya dia lepaskan satu babatan dasyat ke arah depan, angin pukulan bagaikan ombak dasyat yang menggulung setinggi bukit menggulung ke depan dan menekan batok kepala si anak muda itu. Lemkong pak sama sekali tidak berani bertindak ayal menghadapi serangan pihak lawan yang begitu dasyat, dengan cepat ia menggerakkan hawa murni bayi saktinya ke seluruh badan tanpa menyemburkan bayi saktinya keluar dari ubun-ubunnya ia balas menyerang dengan sebuah jurus serangan dari ilmu payung sengkala. Dalam melepaskan pukulan yang maha dasyat kali ini tenaga dalam yang dipergunakan sama sekali jauh berbeda dengan keadaan pada umumnya begitu hebat dan mengerikan pukulan itu ibaratnya terjadi gempa bumi yang amat dasyat di atas permukaan tanah. Duhuk. Belah amem, benturan yang mengakibatkan suara menggelegar kembali menggema di angkasa kedua belah pihak sama-sama terdorong mundur beberapa langkah ke belakang atau dengan perkataan lain kekuatan mereka adalah seimbang. Menyaksikan jalannya pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang para jago dari golongan putih sama-sama merasakan jantungnya berdebar keras sebab mereka sangat memahami tabiat dari lemkong pak. Andai kata dalam pertarungan itu ia benar-benar menderita kekalahan maka apa yang telah dijanjikan olehnya pasti akan dilaksanakan. Oleh sebab itulah dalam pertarungan yang sedang berlangsung pada saat ini dia hanya boleh menang dan tak boleh kalah. Dua orang gadis itu lebih-lebih gelisah daripada yang lain, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuh mereka, sepasang tangan dikepalkan kencang sehingga ke sepuluh jarinya menghujam telapak sendiri dalam-dalam, tapi mereka sama sekali tidak merasakannya. Ratusan jurus sudah lewat tanpa terasa, namun kedua belah pihak masih tetap bertempur dalam keadaan seimbang, bahkan makin bertempur makin seru dan ramai di tengah hembusan angin puyuh. Hancuran kain beterbangan memenuhi angkasa rupanya pakaian luar yang dikenakan kedua orang itu sudah tercabik dan terbang mengikuti hembusan angin puyuh. Setelah 200 jurus lewat, pakaian bagian atas yang dikenakan kedua orang itu sudah hancur berantakan dan sama sekali terlepas, sedang baju bagian bawah yang dikenakan pun tinggal pakaian dalam belaka. Pertarungan yang sedang berlangsung pada saat ini benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang belum pernah ditemui sepanjang masa, saking teganya kesepuluh buah buku pada jari tangannya telah melukai telapak dua orang gadis itu hingga darah mengalir keluar dengan derasnya tapi mereka sama sekali tidak merasakannya. Andai kata pertarungan itu tidak disertai dengan taruhan, mungkin kedua orang gadis itu sudah tertawa geli menyaksikan jalannya pertarungan yang dilangsungkan dalam keadaan setengah telanjang itu, tapi sekarang mereka sama sekali tak mampu untuk tertawa. Diam-diam Pek Ligo Ok melirik sekejap ke arah San Hong Siang, ia temukan sekujur badan perempuan itu gemetar. Keras hal ini membuat hatinya sangat gelisah, tapi pencuri sakti ini pun mengerti bukan watak dari Lem Kong Pak. Ia sadar pemuda itu telah memberikan janjinya maka tak mungkin ia bersedia mengingkarinya di tengah jalan dengan suara lantang ia segera berteriak keras. Tua bangka yang tak tahu malu, metukeranjang kalau sekarang juga kasudahi pertarungan ini, mungkin selembar jiwamu masih bisa diselamatkan, lebih baik cepat-cepatlah pulang ke rumah sebab mumpung masih bernyawa engkau bisa pulang membopong cucu. Kakek ombak menggulung bukan seorang manusia yang bodoh, dia tahu bahwa tujuan si pencuri tua itu berteriak ciri-ciri sambil mengejek bukan lain adalah untuk mengacaukan perhatian serta pikirannya, ia sama sekali tak ambil peduli bahkan pura-pura berlagak pailon. Melihat teriakannya tidak manjur sekali lagi Pek Ligong berteriak keras. Tua bangka yang tak tahu malu, janda kawin tujuh kali sedang menantikan dirimu sekarang tentunya engkau sudah tahu bukan bagaimana nikmatnya mengawini perempuan jalan itu. Kakek ombak menggulung berpengalaman sangat luas ya tak sudi mendengarkan ejekan yang sedang ditujukan kepadanya itu sambil memusatkan perhatiannya menjadi satu dia malah semakin mempergencar serangan-serangannya. Melihat ejekannya tetap tidak mendatangkan hasil pencuri tua itu jadi gelisah sekali sehingga ia garuk ciri-ciri kepalanya yang tidak gatal, walaupun di hari-hari biasa dia punya banyak akal tapi sekarang dia benar-benar kewalahan dan kehabisan akal. Akhirnya setelah termangu-mangu beberapa waktu lamanya ia berteriak kembali. Tua bangka matukeranjang bukankah engkau paling suka bermain cinta dengan sebangsa nenek ciri-ciri tua beberapa hari lagi Aku pasti akan mengirimkan beberapa orang nenek tua yang sudah keriputan, berbadan bongkok dan berjalan tertitah ciri-ciri untuk esuguhanmu, bagaimana setuju-setuju bukan? Tanda petik. Kakek ombak menggulung tetap berlagak tidak mendengar, sementara itu serangan angan yang dilancarkan oleh nyakian lama makin bertambah gencar, suatu ketika bahkan ia berhasil mendesak lem kompak sehingga mundur satu langkah ke belakang. Si anak muda itu dengan cepat berusaha untuk melancarkan dua pukulan dasyat guna mengembalikan posisinya itu tapi ia gagal untuk mencapai maksudnya itu. Bla'am, bla'am, kecuali benturan-benturan dasyat yang menggelegar di angkasa, tidak terdengar suara pembicaraan lagi semua orang berdiri dengan perasaan tegang, sebab kian lama pertempuran berjalan makin seru. Tiba-tiba, ketua perkumpulan bulu hijau yang telah pergi tadi kini muncul kembali membawa senjata payung sengkala, begitu tiba di tengah gelanggang dia segera berseru kau cuh harap mundur dari sini biarlah aku yang akan meringkus bocah muda itu. Bersamaan dengan meluncurnya kata-kata itu senjata payung sengkalanya dengan menggunakan satu jurus yang aneh tiba-tiba meluncur ke depan dan titik. Bla'am pukulan yang mahadasyat itu dengan telak bersarang di atas bahu kakek ombak menggulung. Peristiwa ini benar-benar ada di luar dugaan orang, suasana jadi amat gempar dan para jago dari kalangan lurus. Maupun sesat sama-sama berdiri terbelalak dengan perasaan tak habis mengerti. Tubuh kakek ombak menggulung yang kena dihantam segera mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Hampir saja ia jatuh tersungkur ke atas tanah, darah segar segera memancar keluar dari mulutnya. Dalam pada itu kawanan jago lihai dari kalangan hitam maupun putih telah berdiri menjublak dengan wajah tegang. Pengkhianatan memang bukan suatu peristiwa yang mengherankan tapi yang membuat mereka kaget dan tercengang adalah kedua orang itu mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Sejak dahulu kala, yang muda berani melawan yang tua merupakan perbuatan yang terkutuk apalagi pengkhianatan terhadap guru. Perbuatan itu sama dosanya dengan anak yang mendurhakai orang tuanya. Kendatipun begitu bagi Lem Kong Pak, Chu Hang Hang sekalipun peristiwa ini bukanlah satu kejadian yang sama sekali ada di luar dugaan. Sebab mereka telah mengetahui bahwa hubungan antara ketua perkumpulan bulu hijau dengan kakek ombak menggulung, meskipun di luar baik dalam kenyataan mereka tidak memiliki kesan yang baik dalam hati masing-masing. Dengan perasaan terperanjat kakek ombak menggulung membelalakan matanya lebar ciri-ciri dengan suara dalam ia berseru kau-kau berani mengkhianati gurumu sendiri? Dengan suara dingin dan ketus ketua perkumpulan bulu hijau menjawab, Aku memerintahkan kepadamu untuk segerainya dari sini kalau tidak maka untuk selamanya engkau akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Heeh, 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 dengan andalkan kedudukanmu sebagai seorang sampah masyarakat berani benar mengaku sebagai guruku. HMM sayang sekali engkau belum berhak sebagai suhuku mengerti. Saking gusar dan mendongkolnya paras muka kakek ombak menggulung berubah jadi merah membara, matanya melotot besar bagaikan jengkol dengan suara berat bentaknya. Baik, ku kagumi akan kelihayanmu tunggu saja sampai kemunculanku kembali untuk membalas dendam sakit hati yang ku terima pada saat ini, aku bersumpah akan mencingcang tubuhmu jadi berkeping ciri-ciri. Kepada kawanan jago lihai dari golongan susat kembali ia berteriak lantang, siapakah di antara kalian yang bersedia mengikuti diriku untuk mundur dari sini? Para jago diri golongan susat saling berpandangan tanpa seorang pun yang buka suara, untuk beberapa saat suasana jadi hening dan sepi, ternyata tak seorang pun yang mengajukan diri untuk ikut kakek ombak menggulung mengundurkan diri dari situ. Ha'ah, 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 ketua perkumpulan bulu hijau tertawa terbahak-bahak. Iblis tua, dari kejadian ini sudah cukup membuktikan bahwa caramu hidup sebagai manusia masih terlalu cetek karena kecabulanmu yang berlebih-lebihan, tindakanmu yang kelewat kejam dan kera hidupmu yang kurang benar engkau telah kehilangan simpatik dari seluruh anak buahmu dengan keadaan semacam ini mana mungkin engkau bisa memimpin orang lain. Terima kasih telah menonton!